Hai kawan Jebi, balik lagi di Dongeng Ala Jebi. Kali ini, Dongeng Nusantaranya berjudul Lutung Kasarung dan Purbasari dari Jawa Barat. Yuk disimak! Alkisah, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Ia bertahta di kerajaan Pasir Batang. Sang Prabu mempunyai dua orang putri yang semuanya cantik jelita. Mereka adalah Purbararang dan Purbasari. Dalam beberapa hari terakhir, Prabu Tapa Agung terlihat sering duduk termenung seorang diri di atas singgah sananya. Rupanya, Prabu Tapa Agung sedang bingung karena merasa dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk memimpin kerajaan. Maka dari itu, ia hendak mewariskan tahtanya kepada anaknya. Tetapi, ia bingung akan memberikannya kepada yang mana. Menurut hukum adat yang berlaku di kerajaan tersebut, yang pantas untuk menggantikannya adalah putri Purbararang. Sebab, dia putri tertua. Namun, sang Prabu merasa bahwa putri sulungnya itu belum pantas menjadi seorang ratu karena sifatnya yang sombong, angkuh, dan licik. Maka karena itu, Prabu lebih memilih putri Purbasari. Mendengar kabar tersebut, putri Purbararang pun menolaknya. Ia sangat menyesal atas keputusan ayahandanya karena merasa dialah yang lebih berhak untuk menjadi ratu. Kabar buruk itu kemudian ia sampaikan kepada tunangannya, Raden Indrajaya. Mereka berdua tidak terima dengan rencana Prabu untuk menjadikan putri Purbasari sebagai ratu. Maka dari itu, mereka merencanakan hal yang buruk dan menyebabkan putri Purbasari terserang penyakit aneh. Seluruh tubuhnya terasa sangat gatal dan dipenuhi bintik-bintik hitam. Betapa terkejutnya sang Prabu melihat keadaan putri kesayangannya itu. Sudah beberapa tabib istana dipanggil untuk mengobatinya. Namun, tak seorang pun yang berhasil menyembuhkannya. Sementara itu, putri Purbararang yang tidak mau menyenyikan kesempatan itu. Ia pun menghasut ayahandanya agar putri Purbasari diasingkan ke tempat yang jauh. Prabu Tapa Agung pun termakan hasutan putrinya. Akhirnya, dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan terbebas dari kutukan. Putri Purbasari pun menyadari keadaannya dan menerima keputusan itu dengan lapang dada. Keesokan harinya, sang Prabu menyuruh patihnya yang bernama Uwak Batara Lengser untuk mengantar putri Purbasari ke hutan. Setelah membuatkan sebuah pondok untuk putri Purbasari di hutan, patih yang baik hati itu memberi nasehat kepada sang putri untuk menenangkan hatinya. Sejak itu, putri Purbasari tinggal seorang diri di tengah hutan. Pada suatu hari, ketika sang putri sedang bersendagurau bersama hewan-hewan di sekitar pondoknya, tiba-tiba ada sepasang mata yang sedang memperhatikannya tanpa disadari. Rupanya, dia adalah seekor lutung. Beberapa saat kemudian, lutung itu menghampirinya. Alangkah terkejutnya sang putri ketika melihat lutung yang berwajah seram itu tiba-tiba berdiri di depannya. Awalnya, putri Purbasari takut ketika lutung itu datang. Ketika lutung tersebut memperkenalkan namanya, putri Purbasari menjadi lebih tenang. Lutung tersebut memiliki nama asli Guru Minda, putra Sunan Ambu dari Kahyangan. Ia dikutuk menjadi hewan karena telah melakukan kesalahan sehingga dibuang ke bumi dan menjelma menjadi lutung. Karena merasa senasib, yaitu sama-sama terbuang di hutan itu, akhirnya mereka pun berteman. Sejak itu, Purbasari memanggil si lutung dengan panggilan lutung kasarung, yang artinya lutung yang kesasar. Pada saat bulan Purnama, secara diam-diam lutung kasarung pergi ke suatu tempat yang sangat sepi untuk bersemedi. Dalam semedinya, ia memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar menyembuhkan penyakit Purbasari. Beberapa saat kemudian, doa lutung kasarung pun dikabulkan. Tanah di sekitarnya tiba-tiba menjelma menjadi sebuah telaga kecil. Airnya sangat jernih, sejuk, harum, dan mengandung obat kulit yang sangat mujarab. Begitu matahari pagi memancarkan sinarnya di ufuk timur, ia segera menemui putri Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga itu. Dan seketika, penyakit putri Purbasari menghilang dan sembuh. Karena kesembuhan putri Purbasari, Patih dan lutung kasarung mendesak putri untuk kembali ke istana. Setibanya di istana, mereka disambut gembira oleh seluruh keluarga istana, kecuali putri Purbararang dan Raden Indrajaya, karena merasa posisi mereka terancam. Menyadari keadaan itu, putri Purbararang pun membujuk ayah anda agar mengadakan sayembara. Kehadiran putri Purbasari dan lutung kasarung membuat Purbararang ketakutan. Posisinya yang teracam membuatnya berinisiatif untuk menyelendarakan sayembara. Sebuah kontes untuk mengadu kemampuan Purbararang dan Purbasari. Purbararang juga mengusulkan kepada Prabu, agar pemenang dari sayembara inilah yang akan menjadi ratu dan yang kalah akan menerima hukum pancung. Prabu Tapa Agung yang arif dan bijaksana itu pun mengabulkan permintaan putri sulungnya. Dalam sayembara tersebut, putri Purbararang menantang putri Purbasari untuk mengikuti dua perlombaan, yaitu lomba memasak dan lomba panjang rambut. Putri Purbasari pun terpaksa menerima tantangan itu karena diminta oleh ayahandanya. Perlombaan pertama yaitu perlombaan memasak. Lutung kasarung yang hadir di acara tersebut berjanji kepada Purbasari dan akan menolong Purbasari agar ia menang dan dapat menjadi ratu. Putri Purbararang pun segera meracik bumbu-bumbu yang telah disediakan dengan lincahnya. Ia juga dibantu oleh puluhan pelayan istana, sedangkan putri Purbasari hanya ditemani oleh Lutung kasarung. Dalam waktu yang tidak beberapa lama, putri Purbararang hampir menyelesaikan masakannya. Putri Purbasari pun mulai panik. Melihat hal itu, Putri Purbararang segera mengeluarkan kesaktiannya. Ia segera memanggil para bidadari di kayangan agar turun ke bumi untuk membantu Purbasari tanpa diketahui oleh seorang pun. Berkat bantuan para bidadari tersebut, putri Purbasari mampu menyelesaikan masakannya terlebih dulu dan rasanya pun lebih lezat. Memasuki perlombaan kedua, yaitu lomba adu panjang rambut. Putri Purbararang merasa tidak mau, mau kalah lagi oleh adiknya. Dengan penuh percaya diri, ia segera melepas sanggulnya. Rambutnya yang hitam dan lebat pun terurai hingga ke pertengahan betisnya. Putri Purbasari hanya terdiam sambil menunduk. Dia merasa kurang percaya diri karena rambutnya hanya sebatas punggung. Sesaat setelah Lutung kasarung bersemedi, datanglah para bidadari dan menyambung rambut Purbasari tanpa sepengetahuan Purbararang dan para penonton. Ketika Purbasari melepas sanggulnya, maka terurai lah rambutnya yang hitam dan berkilau, halus bagaikan sutra, serta bergelombang hingga ketumitnya. Melihat hal itu, Purbararang pun menjadi malu dan merasa terpukul karena kembali dikalahkan oleh adiknya. Namun, ia tidak kehabisan akal. Ia kembali membujuk ayahandanya agar diadakan satu perlombaan lagi, yaitu lomba ketampanan calon suami atau tunangan masing-masing. Mulanya, Prabu Tapa Agung ragu untuk memenuhi keinginan Purbararang karena Purbasari belum mempunyai tunangan. Jikapun pada saat itu ia ditunangkan dengan siapapun di negeri itu, tetap tidak seorang pun yang melebihi ketampanan Indrajaya. Meski demikian, Purbasari tetap bersedia mengikuti lomba tersebut dan sang Prabu pun menyetujuinya. Perlombaan pun dimulai. Dengan bangga, Putri Purbararang kembali masuk ke arena perlombaan sambil menggandeng tangan tunangannya. Seluruh hadirin pun mengakui bahwa Indrajaya adalah seorang pemuda yang tampan. Tak seorang pun pemuda di negeri Pasir Batang yang melebihi ketampanannya. Mereka sudah memastikan bahwa Putri Purbasari akan kalah dalam perlombaan tersebut. Anehnya lagi, ketika diminta untuk menunjukkan calon suaminya, Putri Purbasari justru menarik tangan Lutung Kasarung masuk ke arena perlombaan. Purbararang dan suaminya pun tertawa terbahak-bahak melihat tingkah adiknya. Mendengar ejekan itu, Lutung Kasarung pun menjadi tersinggung dan marah. Ia tidak terima Putri Purbasari dipandang rendah seperti itu. Maka, dengan kesaktiannya, ia segera memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bentuknya dikembalikan seperti semula. Seketika itu pula, Lutung Kasarung pun berubah menjadi guru minda yang sangat tampan dan gagah. Semua yang hadir terperangah dan terposona melihat ketampanannya. Akhirnya, Putri Purbasari memenangi sayembara tersebut dan berhak menduduki tahta kerajaan. Sementara Putri Purbararang dan tunangannya harus menerima hukuman pancung atas kekalahan mereka. Namun, Putri Purbasari adalah seorang putri yang pemaaf. Dan ia tidak menghukum kakak kandungnya sendiri. Bahkan, ia tetap mengizinkan kakaknya untuk tinggal di istana bersamanya. Akhirnya, Putri Purbasari pun dinobatkan menjadi ratu kerajaan pasir batang. Ia adalah seorang ratu yang arif dan bijaksana. Sehingga seluruh rakyatnya senang kiasa hidup makmur dan damen, serta sentosa. Nah, kawan Jebi, bagaimana cerita tentang Lutung Kasarung dan Purbasari tadi? Seru kan? Ayo coba pahami nilai-nilai apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini. Kita tidak boleh iri dan marah terhadap pencapaian orang lain. Selain itu, kita juga harus bersikap rendah hati dan tidak licik. Sebab, sifat iri dan licik yang dimiliki seseorang akan membawa ia menuju ke hancuran. Sikap Purbasari yang arif dan bijaksana membuat rakyatnya hidup makmur, damai, dan sentosa. Oke, kalau begitu kawan Jebi, sampai jumpa ya di Dongeng Ala Jebi berikutnya. Saksikan dan nantikan cerita rakyat nusantara lainnya. Dadah! Selamat menikmati!